Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali Dalam Tauhid Metafisik Kali ini Alhamdulillah Saya tidak selalu lupa mengingatkan Kesehatan yang diberikan oleh Allah SWT Nikmat bernafas, nikmat menggerakkan anggota badan kita Nikmat kesehatan Yang kita harus syukuri Semoga semakin membuat kita beriman Bertakwa bertahui kepada Allah SWT Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang video Apakah itu vibrasi Jadi sebelum saya melanjutkan video ini Jangan lupa anda bantu dan dukung channel ini Gratis Anda mengklik lambang merah subscribe Dan lonceng notifikasi Supaya anda update tentang video yang jarang dibahas Seolah orang-orang di Nusantara Tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta Vibrasi Frekuensi Diri manusia dengan alam semesta Ilmu benda-benda bertua Tentang hal-hal Metafisika modern Ilmu-ilmu kebatinan Dan lain-lain Jadi itu gratis Anda bantu Klik lambang merah subscribe Ada yang bertanya Apakah itu vibrasi Khususnya ini menyangkut vibrasi antara manusia dengan alam semesta Vibrasi itu adalah Kalau bahasa mudahnya getaran Getaran energi Bahwa Sering saya sebutkan di video Bahwa secara ilmu fisika modern Manusia Hewan Alam semesta Tumbuhan Dan segala sesuatu yang ada di Alam semesta ini Tercipta dari energi Ya Ini dari bahasa Fisika modern Yang dimana Setiap Energi ini Berhubungan satu sama lain Baik energi masa lalu Atau masa depan Atau masa sekarang ini Yang dimana khususnya di alam semesta ini Manusia mampu Memvibrasi Atau menggetarkan energi dari dirinya Ya Jadi vibrasi itu artinya getaran energi Kalau vibrasi manusia Getaran energi frekuensi manusia Ya Jadi yang sebenarnya mereka berhubungan Jadi Vibrasi-vibrasi di diri manusia Dengan alam semesta Dengan tumbuhan Kejadian masa lalu Masa depan Itu berhubungan Ya Berhubungan Dan bisa saling mengkonek informasi Ya Salah satu cara mengkonek informasi itu adalah Dengan selalu Mempelajari tentang hal bawah sadar Tentang ilmu mata batin Tentang ilmu Yang menyangkut dengan hal-hal yang Logik Tidak logik Tapi bekerja Ya Tidak logik Tapi bekerja Jadi vibrasi itu adalah Getaran energi dari manusia Yang dimana Kalau anda mau tahu Yang seperti saya jelaskan di video Sebelumnya Sering anda kadang-kadang mimpi Tapi suatu hari itu terjadi Ataukah kejadian Jadi ulah Virasat Ataukah Virasat Atau intuisi anda itu pun Berpengaruh dengan Vibrasi manusia Dengan alam semesta Doa anda pun sangat berkaitan Erat dan berpengaruh Dengan vibrasi ini Ya Jadi kalau anda berdoa Sampai keluar iler Meminta sesuai apa yang anda Mau kepada Allah SWT Kalau anda tidak Vibrasikan Kalau anda tidak Visualisasikan Kalau anda tidak Yakini Dan Anda tidak sugestikan Kalah bawah sadar anda Maka akan Sangat susah Terkabul Ya Jadi teknik Vibrasi yang Besar itu adalah Selalu dengan Memvisualisasi Yang saya bikinkan Di video Cara memvisualisasi Mimpi anda Memvisualisasi Meyakini Dan seolah-olah Terjadi Ya Ini bukan Muluk-muluk Hidup yang muluk-muluk Penjelasan Cara yang tidak masuk akal Tapi memang beginilah Yang dijelaskan juga Dalam buku Namanya The Secret Rahasia-rahasia Orang kaya di muka bumi Di sana dijelaskan Ternyata manusia ini Frekuensinya itu Vibrasi getaran Energinya itu Bisa diselaraskan Sesuai kemauan kita Dengan alam semesta Ya Kalau anda Meyakini Sugesti anda Kepada alam semesta Anda Bangkrut terus Dalam usaha anda Anda memasukkan Kalah bawah sadar anda Anda Tidak maju-maju Usahanya Dan anda Secara tidak sadar Mengirim ke alam semesta Maka itu Anda akan alami Terus menerus Tidak akan mengalami Perubahan Kalau anda posisi Bangkrut Anda meyakini Bahwa anda Maju Berkembang Maka Terkirim ke alam semesta Dan Allah pun Memberikan ide-ide Kreatif ke kepala kita Untuk mengembangkan Usaha yang lagi Bangkrut Yang banyak saya jelaskan Di video sebelumnya Jadi vibrasi itu Sangat berpengaruh Penting Baik itu Ke kemampuan diri anda Ke pembatasan Kemampuan diri anda Ya karena Doa ketika anda Bilang Saya tidak bisa Itu Tanpa sadar Anda menggetarkan Vibrasi alam semesta Bahwa Alam bawah sadar anda Ini menutup Kemampuan anda Yang sebenarnya bisa Tapi anda bilang Tidak bisa Itu Anda akan menjadi Tidak bisa Seperti itu ya Jadi vibrasi Itu adalah Pergetaran Energi yang kita kirim Dari diri kita Ke alam semesta Dan Apapun hal Di muka bumi ini Tidak ada yang Tidak mungkin Jadi Kadang-kadang Ide-ide itu Dikirimkan oleh Allah SWT Melalui alam semesta Ketika kita Menggetarkan Dengan doa-doa Yang kita yakini Sugestikan Dan kita kirim Ke alam semesta Sering anda Apa namanya Bermimpi Tiba-tiba itu terjadi Omongan anda Kadang-kadang Jarak satu hari Langsung terbukti Itu sebenarnya Anda Tanpa sadar Itu frekuensi anda Dengan alam semesta Atau vibrasi Getaran anda Dengan alam semesta Ini Sudah sangat Berpeluang besar Saling berkoneksi Itu lebih dekat Jadi ini Ilmu rahasia Yang disembunyikan Oleh pakar-pakar Yang ada di muka bumi Bahwa Sebagian membongkar Di ilmu Yang namanya Ilmu The secret Rahasia Orang-orang Kaya di muka bumi Atau ke orang-orang Sukses Dan rahasia Orang-orang Yang memiliki Kreativitas tinggi Jadi penjelasan Makhluk Bahkan manusia Zaman dulu Sebelum adanya Teknologi Untuk tahu Gunung merapi Mau meredak Ataukah Bencana alam Mau datang Ataukah Hal-hal yang akan Musibah besar Terjadi Orang-orang Zaman dulu Sebelum adanya Teknologi Menggunakan Intuisinya Menggunakan Virasatnya Yang dimana Zaman itu Virasat Vibrasi Diri manusia Zaman itu Sangat kuat Sehingga Mampu Mengakses Informasi Informasi Alam semesta Kapan Mau Bencana besar Dia sudah tahu Ciri-cirinya Dia sudah tahu Cara Melihat Angin Bagaimana Cara mendeteksi Daun-daunan Yang ciri-cirinya Akan terjadi Gempa Atau apa Itu Dibisakan Dikuasai oleh Orang-orang Suku-suku Zaman dulu Sebelum adanya Teknologi Ataukah Ilmu-ilmu Yang kadang-kadang Zaman sekarang ini Membrainmos kita Tanpa sengaja Jadi Suku-suku Yang terkenal juga Yang dibilang Suku berkulit merah Itu Mampu Membaca Pergerakan alam Yang dimana Juga Sengaja Dimusnahkan Menurut Salah satu cerita Karena Orang-orang ini Mampu Menghidupkan Ataukah Memainkan Mata batinnya Firasatnya Intuisinya Ataukah Kemampuan Alam bawah sadar Vibrasi dirinya Dengan alam semesta Ya Seperti itu Penjelasannya Ini sangat Luar biasa Ilmu ini Kalau anda Fahami Dan maknai Karena Kita ini Sebenarnya Dengan penuh Dengan kehebatan Banyak yang ada Di diri kita Sekil kemampuan Bertahan Yang diciptakan oleh Tuhan Dan melalui Alam semesta Sekil Yang akan Membuat kita Bertahan hidup Sudah ada Dalam diri kita ini Jadi itulah Penjelasan Vibrasi Menurut saya Anda Paham Semoga Video ini Berkamer Manfaat Menjadi Ilmu tambahan Buat Anda Jangan lupa Bantu dukung Channel ini Dan membantu Mengklik Lama merah Subscribe Dan lonceng Notifikasi Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh